Intro Ismail Samad tewas dipukul anaknya sendiri di perumahan Hang Tuah Permai, Kelurahan Pinang, Kencana Blok S2, Selasa 14 Agustus 2018 sore sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Korban dianiaya oleh anaknya sendiri yang bernama Afrizal Ismail alias APRA. Ada keributan dan ada suara pukulan, saya dengar, tapi saya tidak melihat langsung. Terus tujuhnya, ketika keluar, saya tolong carikan polisi. Saya carikan polisi lagi sekitar di rumah Hang Tuah, jadi pekerjaan. Dan dari pengakuan tujuh ini melihat langsung, kalau atur ini. Dibukul sama anaknya. Tewasnya Ismail Samad pertama kali ketika korban beradu mulut dengan Afrizal yang tak lain anaknya sendiri. Pelaku memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai pada bagian kepala, sehingga Ismail tersungkur dan terjatuh ke tanah tidak sadarkan diri. Warga membawa Ismail ke RSUD Provinsi Kepri. Setibanya di RSUD Provinsi Kepri, nyawa Ismail sayangnya tidak terselamatkan lagi. Selain itu, korban juga diduga mengidap penyakit jantung. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.